Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pemirsa di rumah Kembali lagi dengan saya Arda Puspadi Agarini Akan membawa pemirsa pada program Dunia Ekonomi dan Kewirausahaan Kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu ibu dari asli kota Malang Saya bisa bicara dengan ibu siapa? Perkenalkan nama saya Ririn Susanti Saya owner dari Nafalu Kopi Nafalu Kopi diproduksi di Jalan Murjoyo 2 RT 17 EW6 Gondang Legi Sudah lengkap dengan ibu Ririn Susanti Saya panggil ibu Ririn Dengan lengkap, apapun tadi alamat Alamat tempat produksi Di sini ibu Ririn dengan produk kopinya yaitu Nafalu Kopi Nafalu Kopi Kopi bubuk Robusta Premium Dampit Kenapa harus ada Dampitnya? Karena bahan bakunya saya peroleh dari petani Dampit Jadi saya produksi di Gondang Legi Seperti itu Untuk perizinan Nafalu Kopi sudah mempunyai perizinan NIB berbasis resiko Ada PIRT Ada halal juga merek sudah keluar Seperti itu Sudah Jadi sudah lengkap untuk perizinannya Pasti ini wena ini ya Cocok buat nemenin buat gadang Wanginya pasti juga harum Ini Kopi Robusta ini yang premium mbak Jadi saya memproduksi beberapa grade Ada yang premium Juga ada yang grade 2 Yang biasanya saya jual agak murah Kayak gitu kan Jadi saya menjual lihat segmentasi pasar saya Jadi kalau yang mau yang premium Biasanya ke cafe-cafe Seperti itu Biasanya yang premium Terus mintanya kalau cafe itu yang rose bean Karena peralatannya sudah lengkap Nah biasanya kalau kopi Robusta sendiri itu Dipergunakan sebagai kopi espresso Terus kopi tubruk Kayak gitu juga bisa diseduh biasa Nah selain kopi Robusta Saya juga mempunyai beberapa produk lain mbak ya Ada kopi lanang Nah kopi lanang itu bisa dibuat masker wajah juga Jadi endapan dari kopinya itu bermanfaat juga Tidak hanya diminum Tapi endapan atau orang Jawa bilang itu letak ya Ledaknya itu juga berkasiat juga Nah selain kopi Robusta Kopi lanang Kami juga ada kopi Arabica Semeru Nah kalau kopi Arabica Semeru ini Spesialisnya itu lebih cenderung kecut mbak ya Ya seperti itu Jadi kalau misalkan yang tidak suka masem Itu biasanya di blend dengan kopi Robusta Jadi saya bisa memenuhi keinginan konsumen saya Dengan blend kopi biasanya Robusta 30% Arabica nya 70% Seperti itu Terus selain Robusta, kopi lanang, kopi Arabica Saya juga ada kopi rempah dan kopi joss Nah kalau di kopi rempah saya ada 12 macam Ini ya bahan baku Seperti jai merah Terus ada cengkeh Ada apa namanya Kayu manis dan lain-lain Seperti itu Nah sedangkan kopi joss Ini berkasiat bisa menambah stamina nih Ya karena disitu ada Ada Apa kalau orang Jawa itu bilang jambi ya Nah jadi iya Iya manfaatnya beda-beda Terus kemasannya juga beda-beda nih mbak Kalau yang ini kan Neto nya 150 gram Kopi Robusta premium dampit Neto nya 150 gram Saya juga menyediakan kemasan 1 kiloan Nah kami juga ada kemasan saset nih Yang itu 15 gram Jadi untuk sekali sedu Biasanya saya buat souvenir itu Isi 10 box Itu harganya juga sangat terjangkau Hanya 20 ribu aja Nah misalkan ada Sebentar lagi kan lebaran nih Nah biasanya itu juga ada nih Pesanan dari souvenir-souvenir juga Ini yang menyelesaikan budget Silahkan Jadi walaupun enggak Kemasan 150 gram Nanti bermacam-macam Ada budget berapa Kami bisa menyesuaikan Seperti itu Bukan sekedar cuma Satu rasa atau satu manfaat Juga beda rasa Sama beda manfaat Nah karena kami selalu berinovasi mbak Nah ini kan kopi nafalu ini Berdiri sekitar 3 tahun yang lalu Kayak gitu ya Jadi sudah berkiprah Berkiprah di Malang Raya Saya juga pengiriman juga Ke Jawa Tengah Ke Jawa Barat Seperti itu Di mana-mana ya pengiriman Ya jadi ini Saya juga ada di Ini Sius Berlin Ada di Mergir juga Di hotel-hotel juga Kayak gitu mbak Yang paling minat Atau paling favoritnya Masyarakat itu kopi Yang varian apa Yang robusta mbak Robusta Iya robusta Terus Buat pemirsa mungkin Bisa nyobain yang robusta dulu Sebelum nyobain yang lain Atau bahkan Mau barang yang lain ya bu Iya boleh boleh Kami juga open reseller juga Karena saya juga Ini ya Membuka kesempatan luas Buat masyarakat luas Untuk menjadi reseller Atau menjadi agen Dari Nafalu Kopi Iya Dan harganya nanti Juga beda Antara reseller Dengan customer biasa Seperti itu Terus untuk Mungkin Dari Apa sih yang membuat Ibu bisa Mau jadi owner Dari kopi ini Iya Jadi sejarahnya dulu Saya sebelum Jalan di Kopi Nampit Itu Saya jalannya di Kopi Gunung Kawi Sebenarnya mbak Nah Jadi dulu ada teman Yang mempunyai panenan luas Dan banyak Tapi tidak bisa memasarkan Akhirnya meminta tolong saya Untuk membantu Memasarkan biji kopi tersebut Nah dari biji kopi Yang saya pasarkan itu Akhirnya saya Banyak relasi Banyak jaringan Dan akhirnya Saya berkecimpungnya di Kopi Nah kenapa saya memilih Di Kopi Nampit Karena Kopi Nampit Itu sangat istimewa sekali Iya Sebelum teman-temannya Pak Itu ibu rin Sudah bilang Istimewa Apalagi kalau udah nyoba Istimewa banget Gak sih ibu rin Iya Istimewa sekali Dan banget Nget-nget Ya Banget Ayo Yang belum silakan Ini ya Hubungi di nomor telepon saya Bisa langsung 089 5331 281 929 Oke saya ulangi lagi 089 5331 281 929 Nah FB saya Nah FB saya diiririn Susanti Dan IG saya Navalu Kopi Khusus yang untuk usaha ya Oke Baik teman-teman Baik teman-teman jadi dari Kopi ini banyak selain variannya yang banyak terus banyak kasihatnya berbeda rasa terus katanya kita harus berinovasi ya Iya betul Jadi setiap waktu itu saya akan belajar Kopi itu tidak hanya belajar tapi dari hulu ke hilir saya belajar semua termasuk di barista Saya juga sering ikut lomba barista juga jadi temannya banyak-banyak orang anak-anak muda ini Jadi banyak pengalaman jadi lebih Lebih memantapkan terus lebih nambah relasi jaringan Nah itu juga sangat penting nah selain di Kopi sendiri kan di pengalaman itu kita juga bisa menjadi seorang mentor kayak gitu Seperti yang saya jalani sekarang saya selain di owner Navalu Kopi saya juga seorang mentor seperti itu Keren sekali loh Ibu Ririn ini selain jadi apa owner ya usaha dari Kopi juga jadi mentor Mungkin teman-teman juga bisa belajar dari Ibu Ririn banyak belajar mencoba dari pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin jadi bisa menumbuhkan inovasi baru seperti Kopi Nava Kopinya jangan lupa dibeli Karena varian-variannya ini tidak mungkin mengecewakan para penikmatnya karena pasti enak ya Mantap Dan satu lagi mbak ini kopinya tidak ada campuran dan juga ini memilih biji kopi yang petip merah Nah kayak gitu jadi biasanya saya menggunakan juga yang timbunan dua tahun karena rasanya lebih ada ciri khasnya sendiri jadi beda dengan kopi-kopi yang lainnya Seperti itu pilihan kopinya juga bagus ya ternyata harus di ini juga mbak di apa kopi itu tergantung dari pemilihannya juga jadi bukan kopi asal kopi Anak muda jadi lebih enak ya kalau saya jadi sekarang itu kan lebih banyak itu pecinta kopinya anak muda-muda ini mbak Jadi agar lebih berkembang kita terus berinovasi Terus mempunyai produk-produk lain selain kopi saya juga ada stick kopi Nanti biasa kalau lebaran itu saya juga ada permen kopi juga Tadi itu anu ya kopinya itu juga ada yang bungkus satu saset ya Iya ada yang saset ada yang saset terus ada yang satu kilo Iya ada yang satu kiloan terus ada yang apa namanya saset kecil-kecil itu 115 gram itu biasanya untuk satu tuang Jadi praktis untuk dibawa kemana-mana jadi misalkan bawa tas kecil pun bisa masuk kayak kita biasanya cocok juga buat souvenir untuk hadiah-hadiah gitu mbak Jadi kan bisa bervariasi jadi semuanya bisa apa ya bisa merasakan satu kotak misalkan mau bervariasi itu juga bisa Yang saset bisa dibawa kemana-mana bisa nikmatin dimana-mana jadi kopi Nafalu ini udah bisa dibawa kemana-mana terus bisa nikmatin dimana-mana jadi gak usah risau Mau kopi yang enak kopi apa ya kopi Nafalu Oh iya untuk Ibu Riri ini gimana sih mulai ada pengalaman jatuh mulai waktu merintis Nafalu atau cerita-cerita Iya jadi kalau di usaha itu mbak ya enggak ada yang namanya usaha itu mulus terus pasti ada naik turunnya seperti usaha itu diibaratkan sungai mbak sungai itu kan ada alirannya Nah kadang kan di tengah-tengah itu ada batu-batu yang kadang kan itu diibaratkan itu kendala kita terus ada masalah di tengah-tengah saat Misalkan saat pandemi dulu kan pemasarannya dari offline kita harus merubah mindset kita menjadi di pemasaran online Nah semuanya itu kita harus mengikuti tren agar usaha kita tetap berjalan jadi walaupun di suasana apapun kita tetap berkembang kita tetap optimis dan juga kita tetap berinovasi terus seperti itu Teman-teman juga bisa dapat belajar dari Ibu Ririn ya mulai dari ceritanya yang awal masuk owner terus jadi mentor terus cerita Rikali punya saat merintis usaha itu sangat keren dan memotivasi kita terutama anak muda yang mungkin mau mencoba ya Bu ya usaha-usaha seperti ini jangan takut mencoba betul dan jangan takut untuk belajar terus belajar terus Nah selain di ini ya selain fasilitator saya juga ini mbak sekarang lagi di pendamping halal dari Winwalana Malik Ibrahim jadi barangkali teman-teman yang membutuhkan fasilitasi gratis halal saya bisa bantu juga untuk NIP nah ini NIP kan seperti KTP ya kalau KTP tapi kalau diusaha itu namanya nomor induk berusaha itu jadi identitas suatu usaha itu saya juga bisa membantu secara gratis itu saya tergabung di ganda garda transpomi buat teman-teman yang mau memiliki apa perizinan usaha bisa menghubungi nomor yang ada tertera nanti akan tertera di bawah yang sudah disebutkan Ibu Ririn juga tadi dan mungkin teman-teman yang ingin membeli produk kopi nafalu produk yang enak kopinya juga mungkin bermacam-macam ya tadi ya banyak variannya varian banyak kandungan dan khasiatnya yang berbeda-beda Nah bagaimana nih teman-teman minat atau enggak enggak nih buat beri kopi harus minat ya gimana sih ini kopi arek malang asli ya ada campuran sudah aman sudah mulai dari bandanya sehat ya pilihannya yang sehat mulai dari kasiatnya juga sangat-sangat cocok buat anak muda sekarang yang pecinta kopi jangan lupa membeli produk kopi nafalu baik teman-teman jangan lupa dibeli produk kopi nafalu dari petani kopi dampir yang enak varian rasanya juga banyak dan khasiatnya juga banyak dan kopi pilihannya pun juga bagus jangan lupa hubungi nomor Ibu Ririn yang nanti akan tertera di bawah sini ya terima kasih saya Ardina Pusbadia Garni dan dan saya Ririn Susanti kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakat TV Malang pancen api ga atik komen sampai jumpa selamat menikmati